Kalo lagi musim nonton bola, belajar buat ujian, atau bahkan ngerjain kerjaan yang gak ada abisnya, kita jadi akrab sama yang namanya berdagang. Hmm, bukan. Maksudnya, begadang. Meski sering dilarang sama Raja Dangdut Indonesia, kegiatan yang satu ini sering kita lakukan. Tapi, sebenernya seberapa lama sih kita tahan gak tidur? Dan apakah begadang terus-terusan bisa bikin kita penyakitan? Meski belum ada jawaban pasti, rekor terlama manusia tahan gak tidur itu 11 hari. Ya, lebih dari seminggu. Tapi nyatanya, rata-rata orang cuma tahan gak tidur 2-3 hari aja. Meski begitu, kegiatan yang total ngabisin 1 per 3 atau kira-kira 24 tahun umur kita, tentu penting buat kita. Terus, bagaimana jika kita berhenti tidur? Apa efeknya? Oke, jadi setelah seharian gak tidur, kemampuan otak kita pelan-pelan akan menurun. Ibaratnya mesin, tubuh kita terus bekerja dan itu bikin kita kelelahan. Ketika kita makin lelah, konsentrasi dan reaksi kita pun semakin dan semakin lemah. 2 hari gak tidur, metabolisme kita sulit mencerna glukosa dan sistem imun tubuh kita pun berhenti bekerja. Sampai akhirnya beberapa hari gak tidur, muncul lingkaran hitam di mata, otak mulai berhalusinasi dan kurang tidur dalam waktu yang cukup lama bikin kita jadi pikun karena sel-sel dalam otak bertingkah kayak zombie dan amakan sel tubuhnya sendiri. Sungguh mengerikan. Tapi, meski menghindari kurang tidur itu penting, nyatanya kebanyakan tidur juga bisa bikin kepala pening. Menurut para ahli, kebanyakan tidur bisa jadi tanda kita lagi depresi. Dan kalau dibiarkan, bisa ningkatin risiko obesitas, diabetes, bahkan serangan jantung. Artinya, baik kurang maupun kebanyakan tidur sama-sama gak baik bagi tubuh kita. Tapi, jangan khawatir. Sebelum semakin parah, cara perbaik ini cukup dengan kembalikan pola tidur ke asal. Dan ya, tubuh kita pun akan kembali berfungsi dengan normal. Penelitian bilang, meski dampak gak tidur itu terlihat nyata, nyatanya gak ada efek jangka panjang yang ngaruh ke kesehatan. Tapi buat jaga-jaga, begadang dalam waktu yang lama, mesti dicegah karena tidur di kasur kempuk itu sungguhlah indah. Oke, sekarang kita tahu kalau urusan tidur itu gak main-main. Jadi mulai sekarang, kalau udah banyak penguap dan mata mulai lelah, kita bisa mulai kurang-kurangin begadang kalau memang gak ada artinya. Dan seperti biasa, terima kasih.